Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima permohonan pelindungan dari terduga penimbak yang menewaskan Brigadir J, yakni Baradae. Permohonan pelindungan Baradae disampaikan bersama dengan istri Ferdi Sambo pada Kamis 14 Juli. Menanggapi pengajuan itu, Kepolisian RI menyebut bahwa proses penyidikan kasus tersebut harus tetap berjalan. Kepala Divisi Humas Polri, Irijan Pol, Deddy Prasetyo mengatakan, Meski permohonan pelindungan adalah hak setiap warga negara, akan tetapi proses penyidikan akan tetap berjalan. Namun, Deddy tidak menjelaskan apakah ancaman yang dialami Baradae. Dikutip dari tribunews.com, Deddy menjelaskan bahwa pihaknya juga bertanggung jawab dalam mengamankan Baradae. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi telah membenarkan pihaknya telah mendapat mengajuan pelindungan terhadap Baradae. Edwin menerangkan dalam kasus ini pihaknya proaktif koordinasi dengan Kapolores Metro Jakarta Selatan Kompos Pol Budiher di Susianto hingga ke Irijan Pol Verdi Sambo. Namun Baradae masih belum dilakukan perlindungan oleh LPSK karena masih dalam proses menelaah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!